Hai kita ketemu dengan seorang peneliti dari mana enggak jadi kebun raya Eka karya Bali Bali ya ini meneliti apa ini anggrek jenis apa ini yang ini adalah trikspermu angustifolium dari Merapi dari Merapi ada keunikan anggrek ini berbunga hanya lima jam hanya sehari dan dia kecil tapi memiliki aroma sedikit aroma yang manis aroma yang manis ini mau diteliti dalam bidang apanya ini diteliti di molekularnya jadi kita akan melihat DNA nya kemudian nanti kita tahu bahwa bagaimana persebarannya di Indonesia nantinya trikspermu ini tidak hanya yang di Merapi kalau kategori anggrek ini di Indonesia sendiri ini like of data jadi memang datanya sangat kurang sekali oleh karena itu kita kebun raya Bali lebih itu ingin mengetahui lebih tentang anggrek yang unik kecil tapi cantik tapi datanya memang jarang bisa didapatkan ini ambil beberapa sampel yang ini untuk sekarang saya ambil sedikit saja satu sampel untuk DNA nya ini ambil dari koleksi di Taman Anggrek Titi Orjid yang berada di Dusun Trojayan Harjo Binawan Pakem daerah istimewa Yogyakarta dan hasil penelitiannya seperti apa nanti kita akan tunggu hasilnya akan dilakukan penelitian oleh Mbak siapa Aninda dari Bali perlitian dari Mbak Aninda ya ini alat namanya apa Mbak? ini sebenarnya kita pakai cutter apapun bisa blade bisa cutter bisa apa saja yang penting saat penkoleksian kita sudah di sterilisasi dulu buka tikpetnya dan cutternya selanjutnya kecil-kecil untuk di koleksi di sini ada berapa saja yang sudah dilakukan penelitian lumayan banyak ya terus khusus yang anggrek yang diteliti ini di sini ada berapa jumlahnya jumlahnya ada 3 pohon 3 pohon ya lewet pernah bunga memang hanya 5 jam sering ya 5 jam 5 jam habis itu sudah kuning ya terima kasih 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 jadi penggunaan alkohol 70% disini itu adalah untuk menghindari adanya kontaminasi DNA dari tanaman lain maupun DNA kita sendiri yang terikut pada sampel jadi semua blade alat cutter atau benda tajam yang digunakan untuk memotong daun itu harus di sterilisasi dengan alkohol Hai semuanya harus sekali pakai sekali pakai ya hai 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 tidak boleh kena tangan harus pakai sarung atau pakai sarung tangan sudah dikotong tidak boleh kena tangan salah satu cara untuk mengambil sampel daun preparasi untuk mengambil DNA ditaruh di dalam silikajel dan silikajelnya sudah berwarna merah yang berarti sudah menyerap banyak air makanya kita akan melakukan penggantian silikajel hal itu dilakukan terus sampai daunnya itu kering jadi dia warnanya tetap hijau tapi ini kan tadi tebal berair sehingga sampai jadi keripik seperti itu kalau sudah jadi keripik itulah bahan yang siap untuk dilakukan ekstraksi DNA-nya membutuhkan waktu berapa lama kira-kira ini bisa sampai sebulan dua bulan kita rajin melihat apakah silikajel sudah merah atau belum perlu diganti terus hasilnya kira-kira biasanya ada apa aja hasilnya nanti ini masih panjang prosesnya jadi ini merupakan tahap awal dari ekstraksi DNA hasilnya adalah nanti ekstraksi DNA yang berupa cairan yang bisa kita lakukan pengujian susunan DNA nya jadi kalau kita tahu ada ACGT yang yang menyusun DNA itu kita nanti bisa tahu salah satu bagian dari DNA itu seperti apa prosesnya masih masih panjangnya ini sama ini inilah sebagian anggrek koleksi anggrek dari City Orchid ya ada ada anggrek ketrikaler ada anggrek bulan di atas juga anggrek bulan ada anggrek apalagi ini pandai pandai ya ini ini ternyata ada kok kayak ini ya tanggung-tanggung semar ya yang itu anggrek bulan semuanya yang oke bila anda tertarik anggrek ya ini banyak sekali ada ribuan jenis anggrek yang dibudidayakan di eh taman anggrek titi Orchid yeah